Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di podcast kami yaitu Lompok 9 dengan saya sendiri sebagai MC disini Muhammad Rehasiwa dengan umum di 031520206 dan bersama dua teman saya sebagian artember boleh untuk perkenalan diri lebih jauh perkenalkan saya Regina Primayani dengan NIMJ 0315201038 dan saya Audina Inggolan dengan NIMJ 0315201090 baik disini kami akan menghadakan podcast yang bertemakan undang-undang terkait dunia kerja paramedik nah sebelum kita membahas tentang tema tersebut saya ingin bertanya mengenai pengertian etika terlebih dahulu sebenarnya etika itu apa sih menurut baik Dwi pada tahun 2011 etika merupakan bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai norma atau moralitas etika ini berbeda dengan norma norma adalah suatu peranata dan nilai mengenai baik dan buruk sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan juga buruk setelah kita sudah mengetahui tentang pengertian dari etika untuk kode etik veteraner itu seperti apa baik kalau untuk kode etik profesi sendiri merupakan norma yang sudah ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang kemudian profesi tersebut memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana bisa dinilai baik di mata masyarakat dan menjamin adanya mutu moral profesi seperti itu mungkin saya akan menyebutkan beberapa contoh dari kode etik antara paramedis dengan juga dokter hewan dalam dunia kerja yang pertama itu sebagai seorang paramedis kita harus selalu menghormati dokter hewan kemudian tidak melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh dokter hewan kemudian melakukan tindakan pada pasien dengan seizin dan juga atas instruksi dari dokter hewan baik setelah kita menghormati akun ketika kode etik veteraner selalu contoh-contohnya juga contoh dari kode etik veteraner ini kita akan membahas tentang undang-undang yang terkait dunia kerja paramedis veteraner nah undang-undang berapa sih yang mengenai dunia kerja paramedis veteraner ini atau otoritas veteriner bisa dijelaskan untuk undang-undang yang sendiri itu ada di undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan di undang-undang ini tuh dijelaskan bahwa otoritas veteriner sendiri merupakan kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan otoritas veteriner sendiri itu bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan siskesual dengan memperdaya protensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktik kedokteran hewan di seluruh wilayah negara kesetua Republik Indonesia nah pelayanan kesehatan hewan sendiri meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan jasa pengujian veteriner dan pelayanan jasa medik veteriner atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan baik, jadi untuk undang-undang yang terkait dengan petiap para medik pelajar atau otoritas veteriner itu ada undang-undang nomor 42 tahun 2015 nah, untuk dunia kernyata para medik veteriner itu dimana aja sih? untuk sebelumnya, tenaga medik veteriner itu adalah terdiri dari dokter hewan dan juga hewan spesialis untuk tenaga para medik veteriner ini merupakan lulusan dari diploma kesehatan hewan atau yang memiliki ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan tenaga medik veteriner ini melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan tenaga para medik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensi dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan dan diantaranya di rumah sakit atau di klinik hewan, instansi pepolisian atau militer juga bisa bekerja di bidang karantina hewan, di kedinasan, kebun binatang, konservasi sakwa, peternakan, industri dan juga di lembaga penelitian dan juga perkembangan Nah baik, jadi para medik veteriner itu sudah otoritas medik veteriner atau dunia kerja para medik veteriner sudah ada di dalam undang-undang Nah baik, sekian dari kompok kami Kurang yang mau dimakan, lebihnya mau dimanfaatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton